Tindak pidana pengoplosan puluhan gas subsidi berhasil diungkap di Treskrimsus Polda Jabi di wilayah hukumnya. Para pelaku tindak pidana pengoplosan ini terancam kurunga penjara 5 tahun serta denda 5 miliar rupiah. Keberhasilan di Treskrimsus Polda Jabi tersebut dalam mengungkap kasus disampaikan pada Jumat 2 Agustus 2024 dalam konferensi pers di Labangan Mabolda Jabi. Dalam rilisnya, di Treskrimsus Polda Jabi, Kombes Paul Bambang Yugo Pamungkes menyampaikan bahwa tipnya berhasil mengungkap pengoplosan gas 3 kg subsidi ke non-subsidi pada bulan Juni lalu dengan TKP pengoplosan di RT 42 Kenali Besar Kota Jabi. Gas subsidi ini dikatakan Kombes Bambang, didapatkan pelaku dengan cara membeli dari agen-agen pangkalan yang ada di Kota Jabi. Kemudian, tabung gas 3 kg yang didapat disuntikan secara padual ke tabung gas non-subsidi, lalu dijual ke masyarakat dengan harga di bawah standar resmi. Lebih lanjut, Kombes Bambang menjelaskan bahwa aktivitas tersebut sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan dan dilakukan secara padual dengan alat sederhana. Dalam kasus ini, ada 5 pelaku yang diamankan termasuk 2 orang anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan. Kombes Bambang merinci lebih detail, pelaku yang diamankan berinisial DS merupakan pemilik kuda, sedangkan MA dan IR dan lainnya bekerja sebagai pengoplos. Adapun atas tindakannya tegas Kombes Bambang, para pelaku akan diceratikan pasal 62 ayat 1 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Diketahui, barang bukti yang berhasil diamankan polisi, yakni ratusan tabung gas 3 kg, tabung gas 12 kg, kendaraan roda 4 dan alat suntik mandual yang dipakai untuk mengoplos. Selamat menikmati rekan-rekan sekalian media pada hari ini, Direkturat Resensi Kriminal Khusus Polda Jambi, saya selaku Direktur, Pembes Bawad Dr. Pemilikup Pamukkas, dan di sebelah kiri kami, Pak Wadir, kemudian di sebelah kanan kami, Pak Wadir, di sebelah kiri kami dari Rumas, dan PS Sukasudit, Pak Rito. Pada hari ini kami akan merilis capaian kinerja dari Subdit Indaksi Direkturat Resensi Kriminal Khusus Polda Jambi, di mana di sini ada dugaan tidak pidana penjara konsumen dan migas. Kejadian di tanggal 6 Juni sekitar pukul 13.00 WIB, itu hari Kamis, Kamis 6 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB. Kemudian untuk lokasinya, yaitu di Jalan Kenali Besar, RT 42, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Kemudian di mana kejadian tersebut terjadi, berhasil ditangkap tangan atas informasi dari masyarakat, di mana pelaku, ada lima pelaku di sana yang sedang melakukan penyulingan atau memindahkan dari gas bersubsidi atau gas moleng hijau menuju atau dipindahkan ke gas non-subsidi, yaitu yang 5,5 kg dan 12 kg di sebelah kanan, yang warna merah muda atau pink. Halim Adrian, Jek TV melaporkan.